Di video sebelumnya ada yang tanya Bang, apakah sharing affiliate di fanspage yang sudah monet itu oke-oke aja atau aman-aman saja? Ada juga yang tanya Bang, apakah sharing affiliate di Facebook Pro? Kalau SMB Pro-nya sudah monet itu aman-aman aja, tidak kena pelanggaran Jadi jawabannya aman Jadi teman-teman bisa tetap sharing affiliate Shopee di situ Jadi bisa Shopee, bisa Tokopedia, atau affiliate-affiliate lain yang teman-teman ikuti Nah, untuk ini ada beberapa tempat sharing affiliate di fanspage teman-teman Atau di Facebook Pro teman-teman yang bisa coba biar tetap aman dan juga bisa dapat penghasilan dari affiliate teman-teman Langsung aja kita ke tutorialnya Oke, jadi disini langsung aja gue contohin gimana caranya dan dimana tempat share link affiliate teman-teman Untuk Facebook Pro yang sudah monet atau fanspage Jadi konsepnya sama aja ya Nah, ini aku coba contohkan di Facebook Pro ku ya Disini yang pertama teman-teman bisa share link affiliate di postingan biasa Seperti apa caranya? Langsung aja ya Kita buka menu Shopee kita Yang kita promosikan Misalkan ring light ini ya Oke, misal ini Lalu kita share linknya Share link tautan Teman-teman bisa cari yang komisinya gede ya Ini 0,5 dikit ya komisinya Kita cari misalkan inbox Inbox kayaknya komisinya gede ya Oke, kita ambil coba yang ini 1,5 Oke, ini aja contohnya ya Salin tautan Nah, tanpa diubah link ini juga sudah bisa jadi link affiliate Kemudian gambarnya itu tinggal teman-teman Download aja Ini Klik di bagian gambarnya Lalu tinggal kita tekan Lalu simpan ke HP Eh, tidak salah klik Simpan Ijinkan Ya Oke Ya, seperti ini Lalu kita masuk di Facebook kita Yang pertama disini teman-teman bisa dipostingan biasa Klik yang menu gambar ini Nah, lalu Tinggal teman-teman buat caption yang menarik Kalau Kalau mau konten Di rumah Wajib Punya ini Untuk menunjang Kualitas video Bisa belinya Disini Kemarin aku Beli di Link Ini bagus Banget Oke, langsung Seperti ini Tempel Bisa lebih dari satu Biar kelihatan linknya Lalu kita klik berikutnya Lalu kita Posting Nah, itu ya Cara yang pertama Dipostingan biasa Ini masih aman ya Tidak kena pelangkaran Karena status ya Kemudian disini Kita bisa melalui cerita Oke, menu cerita Disini Yang ini Nah, bentar ini Kok gak Gak biru linknya Belum Kita masuk dulu Kesini Karena itu baru ke posting Mana dia Nah, itu Biru linknya ya Nah, kemudian Yang kedua Di menu cerita Yang ini ya Nah, tinggal kita Masukkan Lalu disini Di bawahnya Disini Di bawahnya Ini ada tautan ya Yang ini Mana nih Nah, ini ada tautan Klik situ Lalu tinggal teman-teman Masukkan linknya disini Masukkan link Lalu klik tambahkan Lalu kita klik Bagikan Nah, otomatis Disini juga Sudah mengandung Link affiliate Jadi, kalau orang buka Orang lihat Cerita kita Yang ini Kalau dia swipe Ke atas Itu langsung terbuka Ke link affiliate kita Ini karena kita sendiri Yang buka Jadi gak kelihatan Swipenya Kalau dilihat sama orang Itu kelihatan Swipenya ya Nah, kemudian Cara yang kedua Teman-teman juga Bisa melalui Video konten Teman-teman Misalkan teman-teman Upload Video Jadi nanti Di bawahnya Itu Tinggal Teman-teman Misalkan sini Di deskripsi Videonya Itu bisa Ditaruhkan link Jadi tetap Juga aman Intinya Kalau di Facebook Pro Jangan Upload Konten milik Orang lain Harus konten Milik kita sendiri Biar Dua-duanya tetap Jalan Jadi link affiliate Jalan Komen Apa Gaji dari Facebook Pro Juga jalan Nah, begitu ya teman-teman Informasinya Silahkan teman-teman Bisa tetap Coba Cara ini Teman-teman Mau fokusin di Facebook Pro Mau fokusin di Konten Tinggal teman-teman Pilih aja Atau mau fokus Tetap dapat penghasilan Dari dua-duanya Juga oke Nah, begitu ya teman-teman Informasinya Semoga informasi ini Bermanfaat Buat teman-teman Yang mau fokus Di kedua Sumber penghasilan ini Sampai jumpa di video berikutnya Tetap semangat Semoga sukses Segala lalu Semoga rizikinya Lancar Main di dunia online ini Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh